Tidak. Melihat pemandangan ini, Peri King Ching, Mo Feng, dan yang lainnya meraum dengan gila. Mereka tidak menyangka kakak senior mereka akan mati seperti ini. Sialan, cepat mundur. Mereka jenius, tetapi pria bertopeng ini mungkin merupakan Raja Suci setengah langkah yang sangat kuat. Selain itu, dia juga memiliki banyak pelayan pertempuran dan Sir Spirit Su, yang merupakan sosok yang menakutkan. Jika mereka terus bertarung, kemungkinan besar mereka semua akan mati. Oleh karena itu, keempat murid gua seribu gunung segera mundur. Pada saat yang sama, mereka memerintahkan para pelayan pertempuran untuk menghentikan mereka dan memberi mereka waktu. Ekspresi para pelayan perang menjadi sangat jelek, tetapi pada saat ini, kerutan hidup dan mati di tubuh mereka tiba-tiba berkobar. Seolah-olah mereka akan dibunuh. Mereka tak berani lagi melawan dan tergesa-gesa melawan. Melihat pemandangan ini, Lin Suan menghela nafas. Surga gua ini terlalu dingin dan tak berperasaan. Sejujurnya, bakat para pelayan perang ini tidak kalah dengan Mo Feng dan yang lainnya. Bagaimanapun, mampu membunuh orang dari dunia lain untuk mencapai bintang kaisar terkubur sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan dan bakat mereka. Sayangnya, mereka dikendalikan oleh orang lain. Sekarang, sebagian besar dari mereka mungkin akan mati. Seperti yang diharapkan. Serangan pria bertopeng itu langsung mengubah tiga pelayan pertempuran menjadi kabut berdarah. Dua lainnya juga muntah darah. Tuan Spirit Su memerintahkan para pembantunya untuk segera menyerbu. Para pelayan tempur itu bersatu padu membentuk formasi yang membekukan seluruh dunia. Di depan, Mo Feng dan yang lainnya juga terkena dampaknya. Jalannya terhalang lagi. Berengsek. Dalam sekejap, pertempuran besar pun terjadi. Pada saat itu, sebuah telapak tangan besar menamparkan. Tidak hanya meliputi Lin Suan, tetapi juga meliputi dua orang di samping Lin Suan. Kesempatan bagus. Melihat pemandangan ini, bibir Lin Suan melengkung membentuk senyuman. Dia langsung menggunakan void escape dan menghilang. Pada saat yang sama, kabut berdarah memenuhi udara. Kedua pelayan tempur juga terbunuh. Huff, sekumpulan sampah, hari ini, aku akan memberitahumu keputus asaan. Tuan Spirit Su melihat pemandangan ini dengan senyum puas. Dia menatap perikincing dan yang lain di depannya, dan tatapan berapi-api muncul di matanya. Sebentar lagi, dia akan menunjukkan kekuatannya kepada orang-orang ini. Pria bertopeng itu terus menyerang. Pada saat ini, Lin Suan muncul di kehampaan yang jauh. Dia diselimuti oleh Void Beast Skin. Orang-orang ini tidak akan menemukannya sama sekali. Pada saat berikutnya, dia siap menyerang. Dia tidak berencana untuk menggunakan hukum dan kekuatan aslinya, jadi dia berencana untuk menggunakan beberapa metode misterius. Dia memiliki jiwa pedang naga agung, yang dapat berubah menjadi apa saja. Weng! Dia menggunakan jiwa pedang naga besar dan hukum kematian untuk membentuk mata air kuning tak berujung yang menyelimuti tubuhnya. Diagram Dao Yellow Springs muncul. Dia telah bertempur dalam banyak pertempuran dengan Acheron Hall, jadi dia sangat familiar dengan mistik dan hukum nomologi mereka. Pada saat ini, ketika jiwa pedang naga agung terwujud, kengeriannya tak tertandingi. Orang-orang ini tidak akan pernah menyangka kalau itu dia. Memikirkan hal ini, dia mulai bergerak. Di sisi lain, Lin Su juga terkejut ketika dia melihat serangan Raja Suci setengah langkah. Tampaknya Valet Spirit Paradise lebih unggul dan akan menang. Tampaknya dia hendak melakukan suatu tindakan. Jika dia hanya Sein King setengah langkah, dia memiliki kepercayaan diri untuk bertarung. Mungkin dia tidak bisa mendapatkan peta misterius itu, tetapi dia bisa mendapatkan buah api sembilan putaran. Sosoknya melintas saat dia bersiap bergerak. Namun pada saat berikutnya, dia tertegun. Karena langit telah retak, dan mata air kuning yang tak berujung jatuh. Sosok seperti dewa kematian turun dengan kuat. Apakah ada orang datang lagi? Yin Su tertegun dan tidak bertindak gegabuh. Pada saat yang sama, mereka yang bertarung di depannya semua menatap ke langit. Mata air kuning yang tak berujung memenuhi udara, membawa serta kekuatan jahat yang membuat rambut semua orang berdiri tegak. Bahkan pupil mata Sir Lin Su pun mengecil. Sebenarnya ada seseorang di sini. Siapa dia? Beraninya kau menyerangku? Kami dari Valet Spirit Paradise. Jika kau tidak ingin mati, cepatlah dan tersesat. Dia meraung dengan marah. Namun, tidak ada respons dari langit. Hanya diagram Dow Yellow Springs yang terbang dan menghancurkan segalanya. Tuan Lin Su menjerit ketakutan dan buru-buru menggunakan kuali di tubuhnya untuk menghalangi. Dengan bunyi dentang, dia terpental dan menyemburkan banyak darah. Retakan tak berujung muncul di tubuhnya. Pada saat berikutnya, dia meraung dengan gila. Bunuh dia, aku ingin mencabik-cabiknya. Melihat hal itu, pria bertopeng itu mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, 36 bendera besar berkibar dan membekukan dunia. Orang-orang dari gua surga seribu gunung itu pasti tidak akan bisa melarikan diri. Kemudian, dia menyerbu ke arah mata air kuning. Tidak peduli siapa Anda, Anda tidak dapat bersaing dengan saya. Selama itu bukan penguasa bijak yang sebenarnya, pihak lain pasti akan mati. Kekuatan pria bertopeng itu sangat mengerikan. Dia muncul dan menghilang tanpa diduga dan langsung tiba di dalam mata air kuning. Aura pembunuh di sekujur tubuhnya menghalangi segalanya. Detik berikutnya, dia melihat sosok seseorang di dalam. Itu kamu. Dia mengulurkan tangannya yang besar seperti cakar naga dan meraihnya. Lin Suan mencibir dan langsung mengeluarkan tombak penghancur besar. Satu serangan. Niat membunuh yang tak berujung melonjak antara langit dan bumi. Lalu, pupil mata pria bertopeng itu mengerut. Aura seorang penguasa bijak. Dia ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Serangan itu langsung menembusnya. Ledakan. Seluruh dunia hancur. Semua orang tercengang, baik penduduk gua surga seribu gunung maupun gua surga roh ungu. Mereka menatap ke langit. Apakah penguasa bijak akan datang? Di kejauhan, poneme bahkan lebih dari itu. Dia merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang. Untungnya, dia tidak bergerak. Dia tidak menyangka akan melihat sosok yang begitu mengerikan. Penatualu, di mana anda? Tuan Lin Suan meraung dengan gila. Pada saat ini, Lin Suan berkata dengan dingin di langit. Apakah kamu mencarinya? Kemudian, dia melempar topeng. Itu adalah topeng milik pria bertopeng itu. Ketika Dewa Linsu melihat kejadian ini, dia menjadi sangat takut. Pihak lain terlalu kuat. Dia benar-benar membunuh penguasa sage setengah langkah dengan satu gerakan. Sialan, mundur. Apakah kau ingin pergi? Yellow Spring telah hancur. Lin Suan mencibir. Mata air kuning yang mengerikan melonjak dan menyelimuti semua orang ini. Bagaimana mungkin orang-orang dari gua roh ungu surga ini bisa melawan? Dalam sekejap, mereka ditelan dan dirampas vitalitasnya. Bahkan jiwa mereka pun hancur. Lord Linsu meraung dengan marah. Masih ada ilusi sebuah kuali besar yang berputar di sekelilingnya. Namun pada saat ini, suasananya suram. Dia bilang, Tidak, kau tak bisa membunuhku. Kau tahu siapa aku. Ayahku adalah tetua inti gua roh ungu surga. Jika kau membunuhku, kau pasti akan mati. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, sebuah pukulan telah menembusnya. Ledakan. Ilusi kuali hancur dan jiwanya hancur. Membunuh. Para pelayan tempur yang tersisa bergegas menghampiri dengan panik. Mereka sudah dikendalikan, jadi sekarang setelah tuan mereka dihancurkan, mereka tentu saja tidak akan pergi dengan aman. Mereka hanya bisa membunuh musuh. Linsuan menghela nafas. Saya harap Anda tidak akan dikendalikan di kehidupan Anda selanjutnya. Setelah itu, dia menyerang dengan kuat. Dia memberi orang-orang ini pukulan dan membiarkan mereka menjalani siklus reinkarnasi dengan bahagia. Apakah semuanya hancur? Orang-orang dari gua surga seribu gunung tercengang. Orang harus tahu bahwa mereka hampir terbunuh sebelumnya, tetapi sekarang musuh telah dihancurkan. Hebat, mereka terselamatkan. Pada saat ini, pupil mata Mo Feng mengecil. Dia melihat bahwa di dalam kabut darah, cincin penyimpanan yang tak terhitung jumlahnya telah terbang. Semuanya diambil oleh sosok di mata air kuning. Hal ini mengejutkannya. Lagi pula, peta misterius itu ada di sana. Tentu saja dia tidak berani mengatakan apapun. Lin Suan mengambil peta dari cincin penyimpanan dan menyimpannya. Kemudian dia menatap kekejauhan lagi, menatap orang-orang dari gua surga seribu gunung. 4432 Orang-orang dari gua seribu gunung surga terkejut. Mereka merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka. Aura itu terlalu menakutkan. Mungkinkah dia akan menyerang mereka? Memikirkan hal ini, mereka segera berkata, Terima kasih, senior, karena telah menyelamatkan hidup kami. Kami dari gua seribu gunung surga, dan kami sangat berterima kasih. Menyelamatkan hidup mereka, Lin Suan mencibir. Kemudian, dia melambaikan jarinya, dan aliran mata air kuning terbang keluar dan menutupi tubuh Mo Feng. Kemudian, tubuh Mo Feng berubah menjadi tulang putih. Jiwanya terus bergemuruh, dan matanya dipenuhi ketakutan tak berujung. Terlalu kuat. Begitu kuatnya, hingga dia tidak dapat melawan sama sekali. Pada saat yang sama, matanya dipenuhi dengan keputus asaan. Mungkinkah Lin Suan akan menyerang mereka juga? Tidak, kamu telah membunuh orang-orang dari gua langit ziling dan menyinggung sebuah gua langit. Apakah kamu masih ingin bermusuhan dengan gua langit seribu gunung? Jadi bagaimana jika kami menjadi musuhmu? Mata Lin Suan dipenuhi dengan niat membunuh. Kemudian, dia menyelimuti jiwa Mo Feng dan menariknya ke depannya. Pada saat berikutnya, mata air kuning yang tak berujung melilit mereka berdua. Di sisi lain, Lin Suan melemparkan mantra ilusi jiwa dan menarik lawannya ke dalam kunci musim semi dan musim gugur. Sialan, itu kamu. Akhirnya, Mo Feng melihat wajah Lin Suan. Dia benar-benar terkejut. Bukankah ini pembantunya dalam pertempuran? Bagaimana dia bisa menyerang mereka? Sialan, kamu tidak memiliki kutukan hidup dan mati. Dia benar-benar ketakutan setengah mati. Bagaimana mungkin, bagaimana dia bisa terbebas dari kutukan hidup dan mati? Lin Suan tersenyum. Benar, ini aku. Kalian orang-orang dari gua seribu gunung surga berani menindasku dan menyakiti kakak seniorku. Tunggu kemarahanku. Kamu yang pertama. Kemudian, cahaya kemasan di matanya mekar, dan jiwa Mo Feng hancur. Sialan, biarkan Mo Feng pergi. Di bawah, peri kencing dan yang lainnya juga meraum dengan gila. Para pelayan perang di sekitarnya segera bergerak. Lin Suan segera membentuk rantai dunia bawah yang tak berujung, mengunci orang-orang ini. Sekarang, hanya tersisa enam orang pelayan perang. Jika mereka menyerang bersama, mereka akan menjadi sangat kuat. Namun, Lin Suan adalah seseorang yang dapat membunuh Sein King setengah langkah. Para pelayan pertempuran ini sama sekali bukan tandingannya. Pada saat berikutnya, dia menyerang lagi. Diagram mata air kuning membelah tubuh peri kencing. Mata peri kencing membelalak. Dia tidak percaya bahwa dia akan dibunuh begitu saja. Hanya ada dua orang yang tersisa, dan wajah mereka juga dipenuhi ketakutan. Lin Suan benar-benar ingin menyingkirkan orang-orang ini untuk selamanya. Namun, dia telah menyaksikan kehancuran Valet Spirit Paradise sebelumnya. Jika orang-orang ini semuanya terbunuh, para pelayan tempur yang tersisa pun tidak akan mampu bertahan hidup. Pada saat itu, dia tidak punya alasan untuk kembali ke surga Seribu Gunung. Lin Suan belum ingin pergi. Itu karena masih ada satu orang yang belum terbunuh. Dia harus membunuh Raja Suci Singchen. Selain itu, ada banyak sumber daya di Gua Seribu Gunung. Lin Suan berencana menggunakannya untuk menerobos lagi. Oleh karena itu, Lin Suan bersiap meninggalkan satu orang. Dengan lambayan tangannya, dia mengubah lelaki lainnya itu menjadi kabut berdarah. Lin Suan meninggalkan orang terakhir. Orang terakhir pingsan. Seharusnya itu cukup, kan? Mata Lin Suan berbinar. Dia menyingkirkan cincin penyimpanan orang-orang ini. Pada saat yang sama, ia juga memperoleh buah api Revolusi 9. Benda ini dapat membantu tubuh ilahinya meningkat lebih jauh ketika saatnya tiba. Pada saat ini, fisiknya tidak lebih lemah dari setengah langkah Saint King. Jika dia berkembang lebih jauh lagi, fisiknya akan mencapai level Saint King. Kalau saja dia bertemu dengan Raja Suci Sejati, dia pasti bisa bertarung. Pada saat ini, Lin Suan tiba-tiba menoleh. Pandangannya seolah menembus langit dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Dia melihat suatu sosok. Dan di kejauhan, Yin Su, yang masih menyaksikan pertempuran, melihat pemandangan ini dan pupil matanya mengecil. Sosoknya berkelebat dan dia segera melarikan diri. Pihak lainnya benar-benar terlalu kuat. Apakah ada orang lain? Lin Suan mengerutkan kening. Dia juga mengejar dan langsung menggunakan void shield untuk merobek kekosongan. Kemudian, dia menyelimuti pihak lainnya dengan telapak tangannya. Dengan suara ledakan, langit dan bumi hancur berkeping-keping, dan satu sosok terkoyak olehnya. Namun, Lin Suan mengerutkan alisnya. Dia menyadari bahwa yang terjatuh hanyalah ekornya. Sebuah klon. Dan orang itu sudah menghilang tanpa jejak. Huff, jangan biarkan aku bertemu dengan kalian, penduduk gua surga King Kiu. Mata Lin Suan berseri-seri dengan niat membunuh yang dingin dan menggigit. Pada saat berikutnya, dia berbalik dan kembali. Di sisi lain, wajah Yin Su menjadi sangat pucat. Baru saja, untungnya, dia menggunakan teknik rahasia untuk menghindari serangan itu. Kalau tidak, jiwa astralnya akan hancur. Sialan, siapa itu? Beraninya mereka menyerang penduduk dua gua surga itu. Sungguh tidak dapat dipercaya. Perlu diketahui bahwa meskipun mereka semua masih muda, Raja Suci biasa tidak akan berani menyerang mereka. Menyerang mereka pasti akan menyinggung mereka. Surga gua. Surga-surga gua bagaikan penguasa di tempat ini. Siapa yang berani memprovokasi mereka? Namun kini, ada yang benar-benar berani melakukannya. Setelah kembali ke pavilion, orang-orang di gua surga King Kiu berseru kaget. Kakak senior, kau kembali. Bagaimana acaranya? Mereka semua tersenyum. Namun, ketika mereka melihat wajah Yin Su pucat dan auranya lemah, mereka semua tercengang. Kakak senior, apakah kamu terluka? Mereka sangat gugup. Yin Su juga mengatakan bahwa dia harus segera pergi. Dia tidak tahu apakah pusat kekuatan misterius itu akan mengejarnya, tetapi dia tidak berani tinggal di sana lebih lama lagi. Di sisi lain, hujan turun deras di langit. Liu Fei membuka matanya dan merasakan hujan di sekelilingnya. Dia juga tercengang. Di mana tempat ini? Pada saat berikutnya, pupil matanya mengecil. Dalam sekejap, hukum nomologis yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan membentuk tujuh perisai untuk melindungi dirinya dengan cepat. Dia ingat bahwa mereka diserang oleh kekuatan misterius. Ketika dia melihat tidak ada seorang pun di sekitarnya, dia menghela nafas lega dan segera menyelidikinya. Dia mendapati bahwa selain dirinya, para pengikut dari empat gua surga lainnya telah terbunuh. Jiwa mereka hancur. Banyak pelayan tempur juga telah gugur. Namun, masih ada beberapa dari mereka. Orang-orang itu dirantai tetapi tidak mati. Dia segera maju untuk menyelidiki dan menemukan bahwa totalnya ada tujuh orang. Orang-orang itu terluka dan aura mereka sangat lemah. Lin Suan tentu saja ada di antara mereka. Liu Fei bertanya, apa yang terjadi setelah itu? Di mana pembangkit tenaga listrik misterius itu? Para pelayan perang lainnya bingung. Lin Suan juga menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu. Dia tiba-tiba pergi dan sepertinya mengejar seseorang. Jadi begitulah adanya. Liu Fei menghela nafas lega. Tampaknya dia benar-benar beruntung. Namun, saat dia memikirkan kematian rekan-rekannya yang lain, ekspresinya berubah serius. Sialan, beraninya dia menyerang gua surga seribu gunung kita. Kita tidak akan membiarkannya lolos. Ayo pergi. Sebuah pedang muncul di tangannya dan langsung memotong rantai mata air kuning. Kemudian, dia meninggalkan tanda formasi di sana dan segera pergi bersama Lin Suan dan yang lainnya. Ketika mereka kembali ke gua surga gunung seribu, kejadian itu langsung menimbulkan keributan. Penduduk gua seribu gunung surga sangat marah. Seseorang benar-benar berani menyerang rakyatnya. Apakah gua surga gunung Valet ingin mati? Mereka benar-benar berani menyerang di tengah jalan. Sialan, dan pembangkit tenaga listrik misterius itu benar-benar menyerang gua surga. Cepat pergi dan selidiki. Dalam sekejap, mereka mengirim para ahli yang tak terhitung jumlahnya ke lokasi yang ditandai oleh formasi tersebut. Di antara mereka bahkan ada dua raja bijak. Kedua orang ini adalah pakar jiwa dan dapat melihat menembus segalanya. 4.433 Liu Fei, Lin Suan, dan yang lainnya juga dibawa kembali. Mereka ingin memahami situasinya. Lin Suan terkejut saat melihat pemandangan ini. Seperti yang diharapkan dari surga, mereka bereaksi begitu cepat. Tapi kenapa? Dia tidak meninggalkan petunjuk apapun. Bahkan orang yang melarikan diri tidak tahu bahwa itu dia. Oleh karena itu, Lin Suan tidak khawatir sama sekali. Seperti yang diduga, kedua raja suci agung itu mengerutkan kening. Yang digunakan orang ini adalah hukum yang dingin dan suram, seperti Yellow Springs. Dia belum pernah mendengar tentang orang yang begitu misterius. Namun, itu sia-sia. Tidak peduli bagaimana kedua raja suci mencari, mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Pada akhirnya, kedua raja suci mencari jiwa Liu Fei dan Lin Suan. Jiwa setiap orang diperiksa. Namun, mereka tetap tidak menemukan apapun. Wajah mereka muram, mereka hanya bisa kembali dengan tangan hampa dan mengirim lebih banyak orang untuk menyelidiki. Lin Suan tidak peduli, orang-orang ini tidak akan pernah tahu bahwa itu adalah dia. Dia harus memikirkan cara untuk cepat mengonsumsi buah api revolusi 9 untuk meningkatkan fisiknya. Tepat saat mereka hendak kembali, cahaya dingin terbang dari jauh. Itu adalah sinar cahaya biru. Ia membawa niat pedang yang amat mengerikan dan melesat ke angkasa. Langit dan bumi terhindari dalam sekejap. Orang-orang di sekitarnya mendonga satu demi satu. Kedua mata Sein King juga bersinar dengan cahaya dingin. Kemudian, ekspresi mereka berubah. Itu adalah putri Sue Qi. Kedua raja suci itu tersenyum. Lin Suan dan yang lainnya juga mendonga dan melihat seorang wanita mengenakan gaun biru di langit. Dia terbang turun dari langit. Wajahnya sedingin es. Ketika Liu Fei melihatnya, dia segera membungkuk dan memberi salam kepada putri Sue Qi. Wanita berbaju biru itu mengangguk. Dia lalu menatap kedua penguasa suci dan berbicara. Saya ingin tahu apa yang dilakukan kedua diaken itu di sini. Menghadapi kedua raja suci, wanita berbaju biru itu tampak sangat tenang. Sebaliknya, kedua raja suci tampaknya ingin menjilatnya. Putri Sue Qi, sesuatu terjadi baru-baru ini. Seorang ahli misterius telah membunuh penduduk gua seribu gunung kami. Saat ini, kami sedang mengirimkan orang untuk menyelidiki masalah tersebut. Apakah dia menyerang Tauusan Mountain Paradise? Sue Qi mengerutkan kening. Anda harus menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Saya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, jadi saya akan kembali terlebih dahulu. Putri Sue Qi, apakah karena formasi itu? Salah satu raja suci bertanya. Sue Qi menganggup dan berkata. Dia mendengar bahwa sekelompok jenius telah ditekan baru-baru ini. Di antara mereka, beberapa dari mereka tampaknya pandai dalam formasi. Aku akan bertanya pada raja suci Xing Chen. Misalnya, dia menginginkan satu atau dua pelayan tempur. Dengan itu, dia melayang ke langit dan menghilang dalam kehampaan. Siapa orang ini? Apakah dia sangat kuat? Lin Suan berkata pada seorang pelayan pertempuran di sampingnya. Pelayan perang itu datang dari lembah bersamanya dan belum mati juga. Dia menganggup dan berkata. Namanya adalah Sue Qi, dan dia adalah seorang jenius dari gua seribu gunung. Statusnya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang-orang ini. Dia adalah murid terbaik dengan kekuatan yang mengerikan. Dia telah mencapai setengah langkah Saint King Realm. Dikatakan bahwa dia tidak jauh dari alam raja suci yang sebenarnya. Lagi pula, ayahnya adalah seorang tetua yang berkuasa. Kakeknya merupakan salah satu tetua tertinggi gua seribu gunung. Dia bagaikan putri kecil dari gua seribu gunung. Tidak heran, baik karena statusnya maupun latar belakangnya, dia sudah sangat berkuasa. Tak heran kedua raja suci ini begitu hormat padanya. Tampaknya masih ada beberapa orang jenius di gua seribu gunung. Hal ini membuat Lin Suan merasa terancam. Namun, dia tidak tahu ada berapa banyak orang seperti dia. Lin Suan menyelidiki sebentar tetapi tidak menemukan apapun, jadi dia kembali. Ketika Lin Suan kembali ke gua seribu gunung, seseorang segera datang menemuinya. Seseorang sedang mencari anda, salah satu pelayan perang juga memandang Lin Suan. Lin Suan bingung. Oh, ada apa? Mungkinkah dia telah ditemukan? Seharusnya tidak. Mereka tidak melihat hasil apapun darinya. Pelayan perang yang membawa pesan itu berkata, Aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa Raja Suci Sing Chen sedang mencarimu. Orang tua itu, Lin Suan mengerutkan kening, dan jejak niat membunuh muncul di matanya. Cepat atau lambat dia akan membunuh Raja Suci ini. Namun tak lama kemudian, dia bertanya, Kalau begitu, antarkan aku ke sana. Keduanya melayang ke langit dan terbang menuju kejauhan. Tak lama kemudian, mereka mendarat di sebuah istana. Salam, Raja Suci Sing Chen. Beliau telah dibawa ke sini. Ucap pelayan perang di depan dengan hormat. Sebuah suara datang dari dalam, meminta Lin Suan untuk masuk. Masuklah. Pelayan perang itu membuka pintu dan berdiri dengan hormat. Dia tidak berniat untuk masuk. Lin Suan menganggup dan berjalan masuk. Dia melihat Raja Suci Sing Chen sekilas. Pada saat ini, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Dia tampak seperti Dewa Sungai Surgawi. Auranya yang kuat menekan sekelilingnya. Seperti yang diharapkan dari Saint Venerable tingkat menengah. Itu sangat mengerikan. Lin Suan tercengang karena dia mendapati bahwa Raja Suci Sing Chen bukan satu-satunya orang di aula itu. Ada sosok lain yang berdiri di sana juga. Itu adalah seorang wanita berbaju biru. Dia memiliki wajah yang cantik, tetapi dia sangat dingin. Lin Suan tercengang. Karena dia pernah melihat orang ini sebelumnya. Belum lama berselang, ada seorang jenius luar biasa yang legendaris. Sue Ki. Ketika wanita berpakaian biru itu menatap Lin Suan, dia juga tercengang. Dia berkata, Aku pernah melihatmu sebelumnya. Kau ada di sana saat aku sedang menyelidiki situasi di luar. Oh. Raja Suci Sing Chen tercengang. Setelah bertanya, dia mengerti. Dia juga berkata, Ada seseorang yang berani menyinggung gua seribu gunung kita. Jangan khawatir, cepat atau lambat kami akan menemukannya dan mencabik-cabiknya. Baiklah, jangan bicarakan ini dulu. Keponakan Sue Ki, ini anak yang kuceritakan padamu. Dia tahu cara mengatur formasi. Bagaimana menurutmu? Jika menurutmu kekuatannya bagus, kau bisa membawanya bersamamu. Lin Suan tertegun, namun tak lama kemudian, dia ingat. Sebelumnya pihak lain mengatakan bahwa sepertinya karena mereka sedang menyusun formasi, mereka membutuhkan beberapa orang yang tahu bagaimana menyusun formasi. Tampaknya mereka telah menemukannya. Jika dia dapat dihargai oleh pihak lain, Lin Suan akan dapat berhubungan dengan lebih banyak sumber daya kultifasi. Dengan cara ini, akan sangat bermanfaat bagi budidayanya. Oleh karena itu, ia sangat gembira. Tampaknya ia harus menunjukkan bakatnya dalam formasi. Pada saat ini, Sue Ki yang berada di depan bertanya, Kamu tahu cara mengatur formasi? Lin Suan, yang ahli dalam formasi, berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, Sue Ki mendengus dingin. Sungguh tidak tahu malu, bahkan aku tidak berani mengatakan bahwa aku ahli dalam formasi. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk mengatakan itu? Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa begitu sombong. Dia telah melihat banyak pelayan perang, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat yang begitu sombong. Dia membentuk segel tangan dengan telapak tangannya, dan formasi es biru pun muncul. Seluruh aula utama terasa sangat dingin. Itu menjadi dunia es dan embun beku. Selain Raja Suci Sing Chen, tidak ada yang berubah. Tempat-tempat lain telah dibekukan. Mata Sue Ki berbinar. Dia ingin melihat bagaimana anak sombong ini akan melawannya. Jika pihak lain menggunakan kemampuan ilahi, maka dia akan sangat kecewa. Menghadapi formasi es yang menutupi langit dan menutupi bumi, Lin Suan tidak bergerak. Sebaliknya, matanya berkedip. Lalu, dia mengarahkan jarinya ke depan. Dia mengarahkan jarinya ke kekosongan. Dengan suara retakan, es yang menutupi langit berhenti. Angin dan salju berhenti bertiup. Kemudian, es yang tak berujung itu pecah. 4.434 Eh, Raja Santo Bintang tercengang. Pupil mata Sue Ki mengecil. Teknik apa yang kau gunakan? Ini bukan formasi, kan? Jika kau menggunakan kekuatan gaibmu untuk menghancurkannya, aku khawatir aku tidak akan puas. Lin Suan berkata dengan tenang, Putri Sue Ki, tidak bisakah kamu melihatnya? Saya menyerang bagian terlemah formasi Anda. Tentu saja, jika Anda ingin menggunakan formasi, saya akan menunjukkannya kepada Anda. Saat Lin Suan berbicara, dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan dengan cepat membentuk formasi yang menyebar ke segala arah. Burung gagak emas yang tak terhitung jumlahnya terbang di antara langit dan bumi dan membentuk formasi api gagak emas. Kekuatannya tidak lebih lemah dari formasi es besar sebelumnya. Lin Suan awalnya adalah seorang jenius formasi. Selain itu, ia telah belajar dari naga merah. Dia juga belajar dari Hei San. Pencapaiannya dalam formasi Array benar-benar luar biasa. Dia sudah pasti berada di level Grandmaster formasi Array. Formasi Saint Kings biasa lebih rendah dibanding miliknya. Sekarang, Lin Suan hanya memamerkan kemampuannya. Namun, Sue Ki yakin bahwa dia akan merasa puas. Sue Ki merasakan kekuatan formasi api. Senyum akhirnya muncul di wajah Sue Ki yang dingin. Es di sekelilingnya telah mencair. Bagus sekali. Raja Santo Bintang, saya menginginkan orang ini. Raja Bintang Sein sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka pencapaian Lin Suan dalam formasi begitu hebat. Dia sebenarnya sangat kuat. Dia merasakan sedikit bahaya. Itu karena orang ini telah berkata bahwa dia akan membunuhnya dengan tangannya sendiri suatu hari nanti. Sekarang setelah dia mengikuti Putri Sue Ki, akankah dia menjadi lebih kuat? Namun, dia segera mencibir dan menggelengkan kepalanya. Jadi apa? Seorang hamba perang tetaplah seorang hamba perang. Dia adalah Raja Suci tingkat menengah. Tidak akan lama sebelum dia menghadapi terobosan berikutnya. Pada saat itu, saat dia mencapai tahap akhir Sein King, status dan kekuatannya akan sangat berubah. Akan terjadi perubahan yang menggemparkan dunia. Bagaimana mungkin seekor semut biasa dapat melawannya? Oleh karena itu, dia menghilangkan kekhawatiran di hatinya demi dia. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, Karena Sue Ki merasa puas, aku merasa lega. Lin Suan, mulai sekarang, kamu akan mengikuti Putri Sue Ki dan mendengarkan perintahnya. Lin Suan menatap wanita berbaju biru di depannya. Matanya berkedip, lalu dia mengangguk. Sue Ki juga terkejut. Selain prestasinya yang tinggi dalam formasi susunan, sikapnya juga mengejutkannya. Sejujurnya, tidak ada satupun pelayan tempur yang berani bersikap sombong seperti itu. Dilihat dari penampilannya, pihak lainnya tampak lebih dingin daripadanya. Namun, hal ini membuatnya semakin tertarik. Jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, Ikutlah denganku. Sambil berbicara dia berjalan keluar. Pada saat berikutnya, S tak berujung menyelimuti Lin Suan. Kakinya berubah menjadi pedang S. Mereka berdua melesat ke udara dan segera pergi. Kali ini, dia menuju ke rumah Sue Ki. Tempat tinggalnya bukan hanya sekedar gua atau istana. Sebaliknya, itu adalah wilayah yang tak terbatas. Itu seperti dunia kecil, tetapi luasnya tak tertandingi. Ada berbagai macam sumber daya dan bentuk lahan di dalamnya. Lin Suan melihatnya. Ini bahkan lebih menakutkan daripada kota suci di alam astral kedua. Dia hanya murid utama. Dia tidak tahu tentang tetua inti lainnya. Atau seberapa mengerikankah sang tetua tertinggi. Tak heran banyak sekali orang yang ingin datang ke Burid Emperor Star. Itu memang tanah suci budidaya. Setelah mereka turun, banyak orang berlutut dan membungkuk. Mereka dengan hormat menyambut kembalinya Putri Sue Ki. Beberapa orang di antaranya berasal dari bintang kaisar terkubur. Ada juga beberapa pelayan perang yang telah ditekan dari dunia lain. Pada saat ini, mereka tampak sangat hormat. Bangun, Sue Ki mengangguk. Orang-orang ini bangkit dan kemudian menatap Lin Suan dengan rasa ingin tahu. Siapa orang ini? Mereka tercengang. Melihat baju perang yang dikenakannya, sepertinya dia adalah seorang pelayan perang. Akan tetapi, belum pernah ada pelayan perang yang dapat berjalan di samping Putri Sue Ki. Putri, Tuan Muda Kesembilan Yan telah lama menunggumu. Pada saat itu, seorang lelaki tua berjalan mendekat dan berbicara dengan penuh hormat. Tampaknya dia seorang pembantu rumah tangga tua. Tuan Muda Kesembilan Yan, Sue Ki mengerutkan kening dan berkata, Saya tidak punya waktu. Namun, pada saat ini, sebuah suara terdengar dari kejauhan. Sue Ki, kamu akhirnya kembali. Segera setelah itu, hukum nomologi yang tak terbatas membawa seseorang dengan cepat. Dia adalah seorang pria jangkung. Dia mengenakan jubah perang berwarna emas. Saat dia berjalan, dia membawa serta kekuatan yang dahsyat. Orang ini juga seorang raja setengah langkah Sein. Dia sangat kuat. Jelaslah bahwa dia adalah seorang jenius teratas di Towsan Mountain Paradise. Sue Ki, ku dengar kau pergi mencari bahan untuk formasi. Bagaimana hasilnya? Apakah anda mengumpulkan semuanya? Jika kamu tidak mengumpulkan semuanya, aku akan meminta ayahku untuk mengumpulkannya untukmu. Dia pasti bisa mengumpulkan semuanya untukmu. Jelaslah bahwa identitas orang ini tidak biasa. Namun, Sue Ki berkata dengan dingin, Tidak perlu. Aku sudah punya bahannya. Jika anda tidak punya apa-apa lagi, jangan ganggu saya. Setelah dia berbicara, dia berjalan maju. Lin Suan mengikutinya dan melirik ke pihak lainnya. Pada saat ini, Tuan Muda Kesembilan Yan juga menoleh dan melihat ke atas. Ketika dia melihat Lin Suan, wajahnya tenggelam. Sebenarnya ada seseorang yang bisa berjalan di samping Sue Ki. Bahkan dia tidak menerima perlakuan seperti itu. Pada saat berikutnya, niat membunuh dingin yang menggigit muncul di matanya dan menyelimuti Lin Suan. Kemudian, dia bertanya, Sue Ki, siapa orang ini? Dia adalah pelayan tempur yang baru saja ku bawa kembali. Dia bisa membantuku mengatur formasi. Sue Ki berhenti dan berkata dengan dingin. Ternyata dia adalah seorang pelayan pertempuran. Tuan Muda Kesembilan Yan menghela nafas lega. Dia tahu bahwa dia tidak berdiri di samping Sue Ki. Bagaimana mungkin orang lain memenuhi syarat untuk berdiri di sampingnya? Nak, perhatikan matamu. Jangan lihat apa yang tidak seharusnya kau lihat. Jika tidak, saya akan memastikan Anda tidak akan pernah bisa melihatnya. Tuan Muda Kesembilan Yan melepaskan secercah niat membunuh yang dingin dan menggigit. Lin Suan menatapnya dan berkata dengan tenang, Menurutmu siapa dirimu? Beraninya kau memerintahku. Ketika dia mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya tercengang. Bahkan pengurus rumah tangga tua itu pun tercengang. Apakah ini benar-benar seorang pelayan perang? Tuan Muda Kesembilan Yan juga tercengang. Kemudian, dia berkata, Semut, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Percaya atau tidak, Saya bisa membuat Anda mati tanpa tempat penguburan dalam sekejap. Aura mengerikan terpancar dari tubuhnya. Sepertinya dia akan menyerang. Namun, tubuh Sue Ki berkedip dan menghalanginya. Apa, beraninya kau menyentuh suamiku? Jika kau berani menyentuhnya, Jangan salahkan aku karena menyerangmu. Tuan Muda Kesembilan Yan sangat marah ketika mendengar ini. Dia berkata, Sue Ki, apakah kau akan menyerangku karena seorang pelayan perang? Dia benar-benar tidak berani mempercayai ini. Sue Ki berkata dengan suara berat, Sekarang, aku tidak menyambutmu. Sebaiknya kau segera pergi. Kemudian, dia menatap Lin Suan dan berkata, Ikuti aku. Lin Suan menganggupkan kepalanya dan menatap Tuan Muda Kesembilan Yan sambil tersenyum dingin. Kemudian, dia mengangkat bahu dan melangkah maju. Tuan Muda Kesembilan Yan menjadi gila saat melihat mereka berdua pergi. Dia meraung, dan kekosongan di sembilan langit dan sepuluh bumi hancur berkeping-keping. Nak, apa kau pikir kau bisa bersikap sombong di hadapanku karena kau memiliki perlindungan Sue Ki? Anda terlalu naif. Saya akan memberi tahu Anda konsekuensi jika menyinggung saya. 4.435 Orang-orang di sekitar merasakan kulit kepala mereka mati rasa ketika mendengar ini. Mereka tahu bahwa masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Di sisi lain, Sue Ki membawa Lin Suan ke halaman. Tidak ada seorang pun di sini, dan ada formasi yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di sekelilingnya. Jelas hanya Sue Ki yang bisa datang ke sini. Setelah dia tiba, dia berbalik dan menatap Lin Suan sambil berbicara dengan dingin. Meski formasi Anda mengejutkan saya, saya akan memberi saran kepada Anda. Jangan terlalu sombong, terutama Tuan Muda ke-9 itu. Sebaiknya Anda tidak memprovokasi dia di masa mendatang. Statusnya tidak lebih lemah dari statusku. Hal ini khususnya berlaku bagi kakeknya, yang juga seorang tetua agung. Tahukah Anda tingkat kultivasi apa yang dimiliki oleh tetua tertinggi? Saya dapat katakan pada Anda bahwa dia adalah orang suci yang agung. Oleh karena itu, sebaiknya Anda tetap di sini dan tidak keluar. Baiklah, sebaiknya kamu istirahat dulu. Nanti aku beri kamu misi. Setelah dia selesai berbicara, Sueki berjalan masuk. Lin Suan terkejut saat mendengar ini. Seorang santo agung. Orang harus tahu bahwa tidak pernah ada orang suci agung di alam astral kedua. Ia hanya tahu bahwa Black Mountain merupakan sisa jiwa seorang santo agung. Seberapa kuatkah seorang gritsage sejati? Seperti yang diharapkan dari bintang kaisar terkubur, memang ada orang suci agung di surga gua ini. Pada saat berikutnya, Lin Suan mengepalkan tinjunya. Dia merasakan darahnya mendidih. Saat dia menguji kehendak surgawi, masa depannya bukan hanya menjadi seorang santo agung. Dia akan menjadi penerang surga. Adegan seperti apa itu, Lin Suan menantikan hari ketika dia akan menjadi seorang penerang surga. Dia beristirahat selama dua hari. Setelah dua hari, Sueki memberinya misi. Tujuannya adalah untuk menyiapkan beberapa formasi. Sedangkan untuk bahan-bahan pembentukannya, mereka sudah cukup menyediakan. Lin Suan menarik napas dalam-dalam dan membentuk segel tangan. Ia mulai mengatur formasi. Di sisi lain, Tuan Muda Kesembilan Yan menggertakkan giginya karena marah setelah dia kembali. Dia mulai menyelidiki latar belakang Lin Suan. Ketika dia mengetahui bahwa Lin Suan hanyalah seorang pelayan perang yang baru saja tiba di sini dan ditekan, dia sangat marah. Dia benar-benar marah. Tidak seorang pun berani menantangnya. Seorang hamba perang belaka, tak tahu tempatnya. Pada saat ini, orang di sampingnya memang menyebutkan Tuan Muda Kesembilan Yan. Meskipun identitasnya tidak diketahui, dikatakan bahwa ia mahir dalam formasi. Sekarang, Putri Sueki sangat membutuhkan seorang ahli formasi. Itulah sebabnya dia berani bertindak begitu arogan. Mahir dalam formasi, ayo, carikan aku beberapa orang jenius yang ahli dalam formasi. Saya ingin melihat, ketika saya bisa menggantikannya, apa haknya untuk bersikap sombong. Kecepatan Yan Jiw sangatlah cepat. Setelah sekitar tiga hari, dia benar-benar menemukan dua orang. Kedua orang ini adalah orang suci yang mulia. Akan tetapi, konon formasi susunannya semuanya sangat maju. Seorang di antara mereka merupakan abdi perang, sedangkan seorang lagi merupakan murid Gua Seribu Gunung. Salam untuk Tuan Muda Kesembilan Yan. Keduanya membungkuk hormat. Pelayan perang itu sangat gugup, sementara murid yang lain sangat gembira. Dia tahu betapa mulianya status Tuan Muda Kesembilan Yan. Jika dia bisa mendapat persetujuan dari Tuan Muda Kesembilan Yan, maka jalan hidupnya di dunia bela diri akan menjadi lebih mudah. Dia akan terbang ke langit. Wujud asli pelayan perang itu adalah seekor ular piton, binatang iblis. Namanya adalah Colt Rai. Ada pun murid lainnya, namanya Hua Tu. Tuan Muda Kesembilan Yan secara pribadi menguji kekuatan formasi kedua orang itu. Setelah itu, dia mengangguk sedikit. Bagus sekali, formasi kedua orang ini memang sangat kuat. Para master formasi biasa dari generasi tua bukanlah tandingan mereka. Jika dua orang yang dibawanya bisa membantu Putri Sueki. Kalau begitu, pemuda tadi tidak akan berguna lagi. Jika dia ingin membunuh anak itu lagi, Sueki tidak akan menghentikannya. Ketika Tuan Muda Kesembilan Yan memikirkan hal ini, senyum puas muncul di sudut mulutnya. Dia membawa kedua orang itu bersamanya dan berjalan ke kejauhan. Segera, dia datang ke rumah Sueki lagi. Pengurus rumah tua di rumah besar itu memberitahu Sueki. Sueki mengerutkan kening dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bebas. Pembantu tua itu berkata, itu juga yang kukatakan. Namun, Tuan Muda Kesembilan Yan berkata bahwa ia menemukan dua master formasi tingkat atas. Oh, master formasi. Mata Sueki berkedip. Dia berpikir sejenak dan berkata, Baiklah. Bawa mereka ke sini. Segera, Tuan Muda Kesembilan Yan membawa kedua orang itu bersamanya. Sueki melambaikan tangannya, dan formasi yang tak terhitung jumlahnya membentuk lorong. Ketiga orang itu masuk. Sueki. Senyum muncul di sudut mulut Tuan Muda Kesembilan Yan. Aku tahu kamu membutuhkan ahli formasi. Itulah sebabnya aku menemukan dua untukmu. Bagaimana menurutmu? Mengapa Anda tidak menguji kekuatan mereka berdua? Sueki memegang sebuah buku kuno di tangannya, dan dia sedang mempelajari formasi. Dia berkata, Saya tidak bebas. Namun, saya akan mencari seseorang untuk mengujinya bagi saya. Dia memanggil nama Lin Suan. Lin Suan berjalan keluar dari aula lain dan berkata, Siapa yang ingin aku mengujinya? Ketika Tuan Muda Kesembilan Yan melihat Lin Suan, wajahnya menjadi muram. Dia memperlihatkan senyum dingin. Sueki, jika dua orang yang kutemukan melampaui pemuda ini, maka mereka bisa tinggal di sini. Mungkinkah mereka bisa tinggal di sini dan menolongmu, sementara bocah nakal ini akan menjadi sampah? Aku akan membawanya pergi. Apakah kamu keberatan? Sueki berkata dengan tenang, Aku tidak keberatan. Aku tidak pernah menginginkan orang yang tidak berguna. Ketika Lin Suan mendengar ini, dia menyipitkan matanya. Wanita ini benar-benar dingin. Namun tak lama kemudian, dia tertawa. Mereka ingin menggantikannya. Sungguh lelucon. Dia berjalan mendekat dan berkata, Tuan Muda Kesembilan Yan, Apakah Anda menemukan dua orang yang tidak berguna? Apakah Anda ingin menantang saya? Saya sarankan Anda untuk segera kembali. Kalau tidak, jika Anda kehilangan muka, saya tidak akan bertanggung jawab. Nak, kau boleh sombong. Aku akan melihat seberapa sombongnya dirimu saat kau dikalahkan oleh formasi. Tuan Muda Kesembilan Yan mencibir. Kemudian, dia berkata, Han Mang, pergilah dulu. Han Mang berjalan keluar dengan cahaya yang menakutkan di tubuhnya. Nak, jangan bersaing dalam kekuatan sihir atau hukum. Bagaimana kalau kita bersaing dalam formasi? Terserah keinginanmu. Lin Suan mengangkat bahu. Pada saat berikutnya, dia melambaikan tangannya, dan formasi yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit dan membentuk sebuah formasi. Ia menekan ke arah langit. Itu adalah formasi api, dan tiga burung gagak emas terus meraum di dalamnya. Mereka membawa kekuatan api yang dahsyat dan tampaknya mereka ingin membakar segalanya. Han Mang yang ada di seberangnya mencibir. Dia terus-menerus membentuk segel tangan dengan tangannya. Formasi susunan yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan olehnya dan dengan cepat dibentuk menjadi formasi susunan. Kemudian, aura di langit langsung menjadi dingin. Itu juga merupakan formasi es. Selain itu, ada lima ilusi ular piton es raksasa di dalamnya. Jelaslah bahwa formasi ini dibuat oleh seorang master formasi sesuai dengan karakteristiknya sendiri. Itu sangat menakutkan. Ledakan. Dua formasi dengan aura yang sepenuhnya berlawanan saling bertabrakan. Dalam sekejap, aura mengerikan menyebar ke segala arah. Api yang mengerikan membumbung tinggi, dan es yang mengerikan membekukan segalanya. Kelima ular piton raksasa itu mengelilingi burung gagak emas dan tampak seperti mereka akan menyegelnya kapan saja. Ketika Tuan Muda Kesembilan Yan melihat ini, dia mencibir. Kupikir itu adalah seorang ahli. Ternyata kau begitu lemah, bahkan kau tak mampu mengalahkan pelayan tempurku. Sueki, sepertinya kamu telah ditipu oleh pemuda ini. Tapi jangan khawatir, aku akan memastikan dia meninggal tanpa tempat pemakaman nanti. 4436. Sueki mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Matanya bersinar dan wajahnya tanpa ekspresi. Dia telah melihat kekuatan susunan Lin Suan. Saat itu, ada lebih dari tiga golden crow dalam formasi tersebut. Dia tahu bahwa Lin Suan menyembunyikan kekuatannya. Seperti yang diharapkan, saat berikutnya, Lin Suan berkata, lima ular piton raksasa, apakah ini semua yang kamu punya? Jika itu saja, pertempuran akan berakhir. Setelah dia selesai berbicara, dia membentuk segel lain dengan telapak tangannya, dan susunannya terus berubah. Api yang tak berujung menyapu. Tiga golden crow lagi muncul di samping tiga golden crow tadi. Enam burung gagak emas berputar-putar di langit seperti enam matahari. Apakah kekuatan susunannya diperkuat? Han Mang tercengang. Apakah dia menyembunyikan kekuatannya? Hmm, apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang menyembunyikan kekuatanmu? Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, formasi rohnya tumbuh lebih kuat lagi. Lima ular piton raksasa berubah menjadi tujuh. Mereka melebihi jumlah Lin Suan. Bocah, percuma saja, kau tidak sebanding denganku. Kau bukan tandinganku. Lin Suan mencibir. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Setelah dia selesai berbicara, enam gagak emas berubah menjadi sembilan lagi. Mereka berputar-putar di langit dan api yang mengerikan menghancurkan susunan es Lin Suan. Han Mang terlempar. Banyak sekali retakan muncul di tubuhnya. Dia diselimuti oleh api. Tidak. Tuan Yan Jiu, selamatkan aku. Han Mang meraung dengan marah. Dia bisa merasakan bahwa dia tidak bisa menahan api. Jiwanya akan hancur. Lord Yan Jiu mendengus saat melihat ini. Dia mengangkat tangannya dan mencoba memadamkan api. Namun, dia terlambat. Dalam sekejap, dia berubah menjadi abu. Jiwanya hancur. Kamu berani membunuhnya. Tuan Yan Jiu berteriak dengan marah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Lin Suan berkata dengan tenang. Pertarungan formasi sangatlah berbahaya. Jika kamu tidak berhati-hati, jiwamu akan hancur. Apakah kamu tidak tahu ini? Bagaimana Anda bisa menemukan Master Arrai yang hebat jika Anda bahkan tidak tahu hal ini? Lin Suan menatapnya dengan jijik. Tuan Yan Jiu menggertakkan giginya. Sialan, dasar sampah. Dia telah mempermalukanku. Dia kemudian menatap orang lain dan berkata, Huatu, lakukanlah. Jangan menahan diri sama sekali. Hancurkan jiwa bocah ini. Huatu menarik nafas dalam-dalam. Sejujurnya, dia juga terkejut tadi. Formasi susunannya lebih kuat daripada cahaya dingin. Saat pertama kali datang ke sini, dia masih meremehkan. Namun, setelah menonton pertandingan, dia agak ragu. Karena itu, ketika dia mendengar kata-kata Yan Jiu, dia tidak langsung melangkah maju. Apa? Kau bahkan tidak mendengarkanku lagi. Kamu mau mati. Tuan muda ke-9 merasa sangat terhina saat melihat rekannya yang lain begitu pemalu. Lin Suan tertawa terbahak-bahak. Tuan muda Yan Jiu, ku dengar kau punya status yang luar biasa. Kenapa kau menemukan sampah seperti itu? Ini sama sekali tidak sesuai dengan status Anda. Kenapa kamu tidak pulang saja hari ini? Jangan mempermalukan dirimu di sini. Sueki, yang berada di sampingnya, berbicara dengan tenang. Yan Jiu, apakah kamu sudah cukup membuat masalah? Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Yan Jiu menggertakkan giginya. Dia menatap Huatu dengan tajam dan berkata dengan dingin, serang, atau aku akan membunuhmu sekarang juga. Huatu sangat takut hingga hampir menangis. Jika dia tahu bahwa itu sangat berbahaya, dia tidak akan datang. Namun, Lin Suan berkata, Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Aku tidak akan menggunakan formasi susunan sekarang. Kamu bisa menyerang. Huatu terkejut saat mendengarnya. Apakah dia serius? Formasi Golden Crow Array seharusnya menjadi formasi terkuatnya. Jika dia tidak menggunakan formasi terkuatnya, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menang. Oleh karena itu, dia berkata, Baiklah, Nak, karena kamu sudah mengatakannya, jangan salahkan aku jika bersikap kasar. Jangan khawatir, Tuan Muda, aku akan menyerang dan mengalahkannya. Tuan Muda ke-9 tersenyum, Baiklah, saat kau berhasil, aku akan menaikkan kultifasimu satu tingkat. Benar-benar, Huatu menjadi lebih bersemangat. Kali ini, ia harus membunuh lawannya meskipun harus mempertaruhkan nyawanya. Pada saat berikutnya, dia melambaikan tangannya dan cahaya pedang yang tak berujung membentuk susunan pedang surgawi. Itu adalah susunan pembunuh yang tak tertandingi. Aura yang mengerikan menyebar ke segala arah. Huatu sangat kuat. Dengan formasi susunan ini, dia bisa melawan lebih dari lima ahli dengan level yang sama. Dapat dikatakan bahwa ia adalah seorang jenius dalam formasi susunan. Namun, sangat disayangkan dia bertemu Lin Suan. Ketika Lin Suan melihat formasi susunan itu, dia tersenyum. Formasi susunan gagak emas tadi hanyalah serangan biasa. Kemudian, dia menggunakan susunan pedang lima elemen. Kekuatan kelima hukum tersebut saling terkait dan membentuk sebuah formasi susunan yang besar. Tidak hanya mengandung kekuatan lima hukum, tetapi juga mengandung kekuatan prinsip pedang. Tiba-tiba, langit dipenuhi dengan ki pedang. Saat formasi pedang ini muncul, bahkan Sueki mengangkat kepalanya, dan keterkejutan muncul di matanya. Kekuatan formasi susunan ini berada di luar imajinasinya. Huatu sangat takut hingga menangis. Apa yang sedang terjadi? Bukankah formasi Golden Crow Array miliknya merupakan formasi Array yang terkuat? Mengapa susunan ini lebih mengerikan daripada formasi susunan Golden Crow? Sudah terlambat baginya untuk melarikan diri sekarang. Dia hanya bisa menggertakkan giginya. Cahaya pedang memenuhi langit dan menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Akan tetapi, dalam susunan pedang lima elemen, ia terus hancur. Dalam sekejap, formasi susunan jalur surgawi hancur. Huatu segera lari. Ledakan. Ketika Tuan Muda Kesembilan Yan melihat ini, dia menamparkan Huatu dan mengubahnya menjadi kabut berdarah. Jiwa Huatu dihancurkan olehnya. Nak, tunggu saja dan lihat saja. Masalah ini tidak akan berakhir seperti ini. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Itu terlalu memalukan. Dua jenius formasi yang ditemukannya bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun darinya. Bagaimana dia masih punya muka untuk tinggal di sini? Lin Suan mencibir dingin dan berkata, Aku akan memberimu pelajaran kapan saja. Kemudian, dia mengambil kembali formasi pedang lima elemen dengan tatapan meremehkan di matanya. Setelah Tuan Muda Kesembilan Yan pergi, Sueki berdiri dan berkata, Kamu menyembunyikan kekuatanmu sebelumnya. Kamu tidak mengatakan bahwa aku tidak bisa menyembunyikan kekuatanku. Lin Suan berbalik dan menatapnya sambil tersenyum. Sueki mengerutkan kening saat melihat sikap acuh-ta'acuhnya. Dia membuka mulutnya sekali lagi dan berkata, Sudah kubilang jangan memprovokasi Tuan Muda Kesembilan Yan. Apa kau tidak mengerti apa yang kukatakan? Menurutku, dia tidak perlu ditakuti. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Kerutan didahi Sueki semakin dalam. Dia menyadari bahwa dia tidak tampak seperti seorang pelayan perang. Sebaliknya, dia tampak lebih seperti seorang jenius yang luar biasa. Sueki bahkan terkejut olehnya. Sepertinya ada lapisan kabut di sekelilingnya yang tidak dapat dilihatnya. Sepertinya dia harus mempelajarinya dengan saksama setelah masalah dengan formasi selesai. Baiklah, mari kita pergi dan mengatur formasi. Sueki berbicara sekali lagi. Namun, Lin Suan tidak pergi. Dia berkata dengan dingin, Lihatlah formasi yang kamu buat. Kalau aku tidak salah, kamu pasti pergi ke tanah kuno. Sueki terkejut saat mendengar ini. Bagaimana kamu tahu? Lin Suan berkata bahwa formasi yang kamu buat adalah metode untuk menghancurkan formasi lain. Jelas bahwa tempat yang kamu tuju memiliki formasi yang lebih mengerikan. Itulah sebabnya Anda mempersiapkannya sekarang. Tempat-tempat yang mempunyai formasi mengerikan seperti itu biasanya merupakan tempat peninggalan zaman dahulu kala atau bahkan tempat yang lebih mengerikan lagi. Tidak sulit untuk menebaknya. 4.437 Apa saran Anda? Sueki bertanya. Dia bahkan tidak menyadari bahwa sikapnya telah berubah. Jika itu adalah pelayan tempur yang lain, mereka pasti harus berlutut di tanah jika ingin berbicara dengannya. Namun, dia sekarang meminta pendapat Lin Suan. Lin Suan berkata, saya dapat membantu Anda mengatur susunan yang Anda inginkan. Lagi pula, aku bahkan bisa menemanimu ke tempat itu karena aku bisa mematahkan formasi itu. Namun, Anda harus memberi saya waktu. Beri saya waktu tiga bulan, dan beri saya tempat yang tenang untuk berkultivasi. Saya mungkin akan membuat terobosan. Selama proses ini, tidak seorang pun boleh mengganggu saya, dan tidak seorang pun boleh menyelidiki saya, termasuk Anda. Jika kau bisa melakukannya, aku akan membantumu melengkapi formasi itu. Dan bahkan menghancurkan tempat kuno itu. Oke, tidak masalah, saya janji. Sueki mengenali keterampilan formasi Lin Suan. Dia mampu menunggu selama tiga bulan. Jadi, dia mencarikan tempat untuk Lin Suan dan memberitahunya bahwa tidak seorang pun boleh mendekatinya. Bahkan dia mulai berkultivasi dalam pengasingan. Tempat di mana Lin Suan berada adalah pegunungan yang sangat luas. Setelah sampai, dia mengatur formasinya. Lalu, dia menghela nafas lega. Kemudian, dia pulih ke kondisi puncaknya. Kemudian, dia membalik telapak tangannya dan mengeluarkan buah sembilan revolusi inferno. Berdengung. Dia mengaktifkan tubuh ilahinya, dan api yang mengerikan menyembur keluar darinya. Api itu tampaknya mampu membakar sembilan surga. Pada saat berikutnya, buah neraka revolusi sembilan merasakan kekuatan api ilahi sembilan matahari, dan aura mengerikan meletus darinya. Kekuatannya tidak lebih lemah dari api ilahi sembilan matahari, dan bahkan lebih kuat. Seperti yang diharapkan dari buah ilahi yang legendaris. Lin Suan sangat gembira, dan dia mulai menyerap kekuatan buah itu. Tiga bulan kemudian, Sueki menatap kekejauhan, dan matanya berkedip. Sudah tiga bulan, mengapa orang itu tidak melakukan apapun? Mungkinkah dia harus terus berkultivasi? Dia baru saja mendapat beberapa informasi, dan sepertinya beberapa perubahan akan terjadi di tempat itu. Jika orang lain tertarik, itu akan merepotkan. Itulah sebabnya dia agak cemas. Pada hari ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari depan. Kemudian, langit mulai berguncang, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Sepertinya tanah akan terbelah. Ini membentuk banyak ngarai besar yang memanjang ke segala arah. Pada saat ini, semua orang di rumah itu tercengang. Mereka mengira ada yang menyerang. Sosok yang tak terhitung jumlahnya melayang ke langit. Satu demi satu jiwa menyebar ke segala arah untuk menyelidiki. Sueki terkejut. Dia merasakan suara itu berasal dari arah linsuan. Dia lalu mengatakan bahwa semua orang harus mundur dan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Meskipun orang-orang di sekitarnya bingung, mereka semua menarik jiwanya. Itu tidak lagi menyelidiki. Getaran di depan mereka semakin kuat. Pada akhirnya, tampak seperti kilat mengerikan turun dari langit. Satu demi satu, mereka menembus dunia. Pada saat ini. Bukan hanya seluruh rumah besar itu, bahkan penduduk gua seribu gunung pun merasa khawatir. Banyak orang melihat kekejauhan. Itu tampak seperti kesengsaraan petir. Apakah seseorang tengah mengalami kesengsaraan? Kediaman putri Sueki berada di arah itu. Mungkinkah dia telah membuat terobosan? Seruan terdengar satu demi satu. Bahkan para raja suci pun merasa khawatir. Ini karena bencana petir kali ini sangat mengerikan. Terlebih lagi, jika dia berhasil menerobos lagi, dia akan menjadi raja sage sejati. Ini adalah prestasi yang sangat mustahil bagi kaum muda. Itulah sebabnya banyak raja suci terbang ke sana. Adapun para jenius muda, mata mereka dipenuhi rasa iri. Bahkan ada seorang pria parubaya yang tertawa terbahak-bahak. Sueki, apakah kamu akan membuat terobosan? Pria ini adalah ayah Sueki. Dia juga seorang raja suci, dan dia sangat kuat. Namun, ketika para raja suci ini tiba, mereka semua berhenti. Ini karena mereka menemukan bahwa kediaman Sueki memiliki susunan formasi yang diaktifkan. Itu menyelimuti semuanya, dan tidak seorang pun diizinkan masuk. Hal ini membuat ayah Sueki semakin yakin bahwa dia sedang membuat terobosan. Karena itu, dia mengatakan sebaiknya mereka mengamati situasi saja dengan tenang. Para raja suci lainnya tidak berani mengganggunya dan mereka semua mengangguk. Sueki yang berada di dalam rumah besar itu pun merasa khawatir. Bencana petir membuat rambutnya berdiri tegak. Apa yang dilakukan orang ini? Akankah dia membuat terobosan dan menjadi raja suci? Namun, seharusnya tidak demikian. Sueki pernah menyelidiki linsuan sebelumnya, dan dia menemukan bahwa kultifasi linsuan hanya berada pada tahap menengah alam Saint Venerable. Sekalipun orang ini ingin membuat terobosan, dia hanya akan berada di tahap akhir dari alam Saint Venerable. Bagaimana dia bisa menarik malapetaka surgawi yang begitu mengerikan? Sueki tidak tahu. Setelah menunggu selama sembilan hari, malapetaka petir yang mengerikan itu perlahan menghilang, dan retakan-retakan besar yang tak terhitung jumlahnya pun muncul di langit. Sosok keluar dari sana, dia adalah linsuan. Pada saat ini, linsuan tersenyum di sudut mulutnya. Dia sangat bahagia. Sebelumnya, dia telah menyerap buah api revolusi sembilan, dan tubuh sucinya telah membuat terobosan lain. Meskipun tingkat kultifasinya masih di tingkat menengah alam yang mulia suci, tubuhnya saat ini sudah sebanding dengan seorang Raja Suci. Ini adalah transformasi yang amat mengerikan. Ini berarti Raja Orang Suci setengah langkah biasa bahkan tidak dapat menembus pertahanannya. Linsuan akhirnya mampu melawan Raja Suci. Sambil memikirkan hal itu, dia mengepalkan tangannya erat-erat. Langkah selanjutnya adalah membuat terobosan dalam kultifasinya. Namun, sebelum itu, dia tidak melupakan apa yang telah dia janjikan kepada Sueki. Itulah sebabnya dia keluar. Sueki membuka matanya lebar-lebar dan menatap linsuan dengan rasa ingin tahu. Kultifasi orang ini tampaknya tidak berubah. Meskipun sedikit lebih kuat, ia tidak membuat terobosan. Lalu, apa itu kesengsaraan petir sebelumnya? Sueki bertanya dengan rasa ingin tahu, tetapi linsuan menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa itu adalah rahasianya. Sueki melengkungkan bibirnya dan berkata, Kamu benar-benar pelit. Sueki melengkungkan bibirnya dan berkata, Baiklah, aku tidak akan bertanya tentang urusanmu, tetapi kamu harus melakukan apa yang telah kamu janjikan kepadaku. Linsuan menganggup dan berkata, Tentu saja. Sekarang, aku akan berusaha sekuat tenaga membantumu melengkapi formasi, dan aku bahkan akan pergi bersamamu ke tempat itu. Baiklah, kamu bisa tenang dan mengatur formasi. Setelah Sueki berbicara, dia terbang keluar. Ini karena dia tahu bahwa dia sekarang menjadi pusat perhatian. Banyak sekali tatapan yang menatapnya, dan bahkan ada banyak Raja Suci di antara mereka. Dia harus keluar dan menjelaskan masalah ini kepada mereka. Putri Sueki keluar. Orang-orang di luar berteriak kaget. Apakah Putri Sueki sudah berhasil menembus alam Saint King? Bencana petir yang mengerikan di depannya pasti berhasil. Beberapa orang hendak memberi selamat padanya, tetapi ketika mereka melihat Sueki masih menjadi Raja Suci setengah langkah, mereka tercengang. Ayah Sueki juga tercengang. Apa yang terjadi? Sueki, mungkinkah kamu gagal? Sueki tidak tahu harus berkata apa, jadi dia berkata, Ayah, masalah ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Lupakan saja, kita bicarakan nanti saja. Para senior, silakan kembali. Setelah itu, semua Raja Suci pergi dan suasana menjadi sunyi lagi. Adapun Lin Suan dan Sueki, mereka mengerahkan seluruh upaya mereka untuk menyiapkan formasi. Setelah sebulan, mereka akhirnya selesai menyiapkannya. Hebat, dengan formasi ini, mereka akan memiliki peluang lebih besar untuk mencapai tempat itu. Senyuman kembali muncul di wajah Sueki yang sedingin es. Bahkan Lin Suan pun tercengang. Pada saat ini, sebuah pedang terbang-terbang dari jauh, dan ada sebuah formasi di atasnya. Setelah Sueki mengambilnya, sebuah suara terpancar darinya, dia mengernyitkan alisnya dan tiba-tiba berdiri. 4438 Tidak bagus. Apa yang telah terjadi? Lin Suan bertanya. Sueki berkata bahwa ada beberapa perubahan di tempat itu dan itu ditemukan. Sekarang, banyak ahli yang pergi ke sana. Kalau begitu, jangan buang waktu lagi dan pergi. Lin Suan berkata dengan suara rendah. Sueki menggelengkan kepalanya. Aku khawatir dengan kekuatan kita saat ini, kita tidak bisa pergi ke sana. Kita harus meminjam kekuatan surga gua. Bagaimana dengan ini? Tunggu aku dan aku akan melaporkannya ke gua surga. Lalu, kita bisa pergi ke sana bersama. Sejujurnya, Sueki tidak mau. Lagipula, dialah yang menemukan tempat itu. Tidak ada orang lain yang menemukannya. Dia ingin pergi ke sana sendirian. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan harta karun sebanyak yang dia inginkan. Tetapi sekarang, dia tidak bisa. Para ahli dari gua surga dan keluarga lain juga telah menemukannya. Jika dia pergi ke sana sendirian, dia tidak akan mendapat keuntungan apapun. Jadi dia hanya bisa meminjam kekuatan gua surga. Meskipun pada akhirnya dia akan mendapatkan lebih sedikit harta, itu akan lebih baik daripada pergi ke sana sendirian. Tapi akan lebih aman. Ketika penghuni gua surga mendengar berita itu, mereka terkejut. Mereka buru-buru mengirim orang untuk menyelidiki. Benar saja, mereka menemukan bahwa itu adalah tempat yang aneh. Lebih jauh lagi, banyak ahli sudah mulai pindah. Gua seribu gunung surga juga mengumpulkan sekelompok ahli, yang dipimpin oleh Raja Bijak. Mereka siap berangkat. Di antara mereka, Yan Jiu juga ada di sana. Dia juga membawa pelayannya yang kuat. Selain dia, ada juga beberapa jenius papan atas. Mereka semua membawa pelayan perang mereka dan bersiap untuk pergi ke sana. Sue Ki hanya membawa Lin Suan bersamanya. Sekelompok orang berkumpul di Alun-Alun. Kemudian, mereka duduk di atas perahu roh besar dan senjata sage dan terbang ke langit. Mereka berangkat menuju tempat aneh itu. Di Gunung Han. Di sini, es menutupi segalanya. Sangat dingin dan orang bijak biasa tidak berani pergi ke sana. Karena mereka akan membeku menjadi es. Pada hari ini, ada banyak sinar cahaya yang melesat melintasi langit di atas Gunung Han. Aura mengerikan menyinari Zhao Yao. Tempat ini sungguh aneh. Di atas perahu roh di kejauhan, ada sosok yang mendesah. Lin Suan dan yang lainnya juga ada di tim ini. Mereka adalah tim dari Gua Seribu Gunung Surga. Mereka akhirnya tiba. Kalau saya tidak salah, ini seharusnya merupakan tempat yang tertinggal dari zaman Purbakala. Kita sudah membolak balik buku-buku kuno. Kemungkinan besar tempat tinggal atau warisan seorang ahli kuno dimakamkan di sini. Setidaknya, dia adalah seorang bijak agung. Apakah ini Gua yang ditinggalkan seorang bijak agung? Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, mereka semua menarik nafas dalam-dalam. Sang bijak agung merupakan sosok yang harus dikagumi semua orang. Bahkan surga mereka tidak memiliki banyak orang bijak agung, dan mereka semua adalah fosil hidup. Dia tidak akan menggunakannya kecuali dia tidak punya pilihan lain. Sekarang, jika mereka dapat memperoleh warisan dari sang petapa tertinggi kuno, jalur bela diri mereka akan membaik sekali lagi. Semua orang sangat bersemangat, bahkan Sueki pun sama. Lin Suan juga terkejut, dan senyum muncul di wajahnya. Seorang bijak agung kuno, saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Saat ini, sudah banyak orang yang tiba di Gunung Han. Orang-orang ini berdiri di sisi yang berbeda, saling bertukar salam. Kemudian, dia menjadi waspada. Bagaimanapun, mereka semua adalah pesaing setelah datang ke sini. Pada saat ini, seseorang di bawah berteriak kaget. Lihat, lebih banyak orang datang. Mereka pasti dari Gua Seribu Gunung. Banyak orang memandang, dan tatapan mereka bagaikan lampu suci yang menerangi dunia. Adapun Lin Suan dan yang lainnya, perahu roh mereka terus turun. Ketika mereka akhirnya sampai di dasar, mereka merasakan aura dingin yang kuat di sekitar mereka. Banyak orang terkesiap. Tempat itu benar-benar mengerikan. Tidak heran orang-orang suci biasa tidak berani datang ke sini. Setelah para ahli dari Gua Seribu Gunung tiba, para ahli lainnya pun turut tiba. Bahkan orang-orang dari Gua Surga Ziling dan Gua Surga Kingkiu pun datang. Selain itu ada juga orang-orang dari Haoran Paradise. Orang-orang ini tidak lebih lemah dari orang-orang dari Gua Seribu Gunung. Jadi, saat mereka tiba, aura mereka yang kuat menekan dunia. Selain surga tersebut, masih ada lagi keluarga-keluarga lainnya. Singkatnya, ada banyak orang yang datang. Bagaimanapun, itu adalah seorang sage agung, dan itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang sage agung kuno. Itu sudah cukup untuk menggoda surga-surga ini. Lin Suan melihat sekeliling dan menemukan bahwa keluarga-keluarga yang kuat bahkan lebih kuat. Misalnya, Gua Seribu Gunung telah mengirim delapan raja suci. Yang terlemah semuanya berada di tahap akhir alam Saint Venerable. Ada banyak Saint Venerable puncak dan Saint King setengah langkah, dan kebanyakan dari mereka adalah generasi muda. Mudah untuk membayangkan betapa kuatnya mereka. Surga-surga lainnya serupa dengan mereka. Namun, Ziling Paradise telah mengirim empat raja suci, yang mengejutkan banyak orang. Orang-orang dari Gua Seribu Gunung memandang surga Ziling dan mendengus. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa surga Ziling telah menyerang murid-murid mereka sebelumnya. Orang-orang di Gua Langit Ziling menyapukan pandangan mereka ke seluruh tempat. Mereka adalah orang pertama yang menerima berita tentang jatuhnya Sirling Su dan yang lainnya. Kemudian mereka pergi untuk menyelidiki dan bahkan menemukan informasi tentang Gua Seribu Gunung. Namun, Gua Seribu Gunung tidak menyerah. Pada akhirnya, ketika mereka mengetahui bahwa Ziling Paradise lah yang menyerang terlebih dahulu, Ziling Paradise tidak punya pilihan selain mengesampingkan masalah ini untuk sementara waktu. Namun mereka tidak menyerah pada orang misterius itu. Mereka merasa ada yang mengincar mereka, jadi kali ini mereka mengirim sepuluh Sein King. Itu harusnya sangat mudah. Di perahu roh mereka, ada juga seorang pemuda yang mirip dengan Sirling Su. Auranya bahkan lebih mengerikan. Meskipun dia juga seorang Sein King setengah langkah, dia jauh lebih kuat dari Sirling Su. Auranya mirip dengan Sue Ki. Dia setidaknya harus sekuat Sirling Su. Orang ini adalah saudara laki-laki Sirling Su, Sirling Tian. Merasakan tatapan Gua Seribu Gunung, orang-orang dari Ziling Paradise juga menoleh. Pemimpin kelompok itu, seorang lelaki tua, tertawa dan berkata, teman-teman dari Gua Seribu Gunung, kalian datang lebih awal. Kamu juga tidak lambat. Pemimpin kelompok Gua Seribu Gunung adalah seorang tetua. Kultivasi tetua Tian Che telah mencapai tahap tengah alam yang mulia suci. Di sisi lain, pemimpin kelompok Ziling Paradise adalah seorang tetua. Dia disebut Penatua Jinpeng, binatang langka dari surga dan bumi. Kekuatannya juga telah mencapai tahap tengah alam Saint Venerable. Sambil berbicara dia tersenyum sambil menatap Sueki dan yang lainnya. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, ini pasti Putri Sueki. Kudengar dia telah menguasai jurus unik Gua Seribu Gunung, yakni Formula S Gelap, dan dia telah mencapai tingkat ke-6. Sekarang setelah saya melihatnya, dia memang luar biasa. Tampaknya hukum di gunung yang dingin ini telah membaik. Senior, Anda terlalu sopan, kata Sueki acuh-ta'acuh. Orang-orang dari Ziling Paradise menoleh dan menatap kekejauhan. Mata banyak orang langsung bersinar dengan cahaya dingin. Orang ini adalah Putri Kesayangan Surga yang legendaris. Banyak orang telah mendengar namanya, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Di antara mereka, Sir Lingtian juga melihatnya. Sungguh peri yang tiada taraf. Bibirnya melengkung membentuk senyum. 4.439. Tentu saja dia tidak berani ceroboh. Ini karena para tetua mereka memuji pihak lain untuk mengingatkan mereka bahwa pihak lain telah mengembangkan teknik es hitam, yang merupakan teknik yang menakutkan. Di negeri yang dingin ini, pihak lain sangatlah kuat. Mereka harus sangat berhati-hati jika bertemu dengannya. Orang-orang dari gua surga yang lain pun turut datang untuk saling menyapa. Mereka semua sedang menyelidiki informasi pihak lain. Pada saat ini, seberkas cahaya melesat melintasi langit dari jauh. Itu adalah binatang iblis dengan sayapnya yang terbuka. Ada dua orang berdiri di atasnya. Mereka bagaikan dewa dan setan. Mereka sangat kuat dan bahkan berhenti di atas gua surga. Hal ini mengejutkan para ahli dari keluarga sekitar. Siapakah mereka? Mereka bahkan tidak menaruh gua surga di mata mereka. Apakah mereka dari gua surga yang lain? Mereka semua sedang mendiskusikan hal ini. Orang-orang dari empat gua langit juga mengerutkan kening dan menatap ke langit. Pada saat berikutnya, pupil mata mereka mengecil. Para tetua raja bijak juga terbang ke angkasa. Ia bahkan membungku hormat kepada ketiga sosok tersebut saat tiba di puncak. Hal ini mengejutkan banyak orang. Mereka semua tercengang. Gua surga adalah penguasa negeri ini. Sebenarnya ada orang-orang yang bisa membuat mereka begitu takut. Lalu, siapakah kedua orang ini? Lin Suan juga menyipitkan matanya dan menatap ke langit. Itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Tubuh mereka bersinar dengan cahaya tak terbatas, yang menghalangi semua deteksi jiwa. Jelaslah mereka membawa harta karun di sana. Namun, kedua orang ini terlihat sangat muda, tetapi mereka berdua adalah Raja Sage. Ini benar-benar mengejutkan. Akan tetapi, hal itu belum cukup bagi para tetua gua surga untuk mengjilat mereka. Pada saat ini, Sueki berkata bahwa dia tidak menyangka orang-orang dari puncak berkabut akan datang. Puncak berkabut. Lin Suan mengerutkan kening. Apa ini? Apakah lebih kuat dari Grotto Heavens? Tanyanya dengan suara rendah. Sueki meliriknya dan berkata, Kamu baru saja datang ke sini, jadi kamu mungkin tidak tahu tentang tanah kami. Grotto Heaven adalah penguasa. Total ada enam Grotto Heaven. Selain itu, ada banyak keluarga yang kuat. Keluarga-keluarga ini sebagian besar berasal dari sepuluh ribu ras kuno. Akan tetapi, kekuatan mereka masih lebih lemah dibandingkan dengan gua surga. Hal ini karena para ahli dari keluarga tersebut telah bergabung dengan gua surga. Oleh karena itu, gua surga lebih kuat. Kekuatan ke-6 gua surga hampir sama. Di atas ke-6 gua surga, ada eksistensi tertinggi lainnya, yaitu puncak etiril. Jika surga gua merupakan tempat kultifasi suci bagi sepuluh ribu ras kuno, maka puncak etiril akan menjadi tempat kultifasi suci bagi surga gua. Mendengar ini, Lin Suan mengerti. Itu pasti keberadaan yang lebih mengerikan. Seperti yang diharapkan dari bintang kaisar terkubur, bahkan gua surgawinya pun sangat mengerikan. Seberapa mengerikankah puncak berkabut? Sueki tidak menyebutkan informasi spesifik apapun, jadi sepertinya Lin Suan harus mencari tahu sendiri di masa mendatang. Akan tetapi, dia mengetahui berita lain, yaitu banyak jenius dari surga telah bergabung dengan puncak berkabut juga. Salah satu tujuan Sueki adalah bergabung dengan Misty Pig. Puncak berkabut, mata Lin Suan berkedip. Jika dia dapat bergabung dengan mereka, akankah dia mampu melepaskan diri dari penindasan alam surgawi? Pada saat itu, ia akan turun sebagai murid puncak etiril. Kalau dipikir-pikir, gua-gua surga itu tidak akan berani bergerak melawannya. Bahkan jika dia ingin membunuh Raja Bintang Bijak, itu akan lebih mudah. Seolah-olah telah menebak pikiran Lin Suan, Sueki berkata, jangan pikirkan itu untuk saat ini. Kamu harus tetap di sisiku dan membantuku menyiapkan susunan itu. Lin Suan mengangkat bahu dan tidak mengatakan apa-apa. Sesungguhnya yang terpenting sekarang adalah meningkatkan kultifasinya. Yang lain juga berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Misalnya, Tuan Muda Kesembilan Yan, Tuan Muda Lingtian, dan mata yang lain bersinar dengan cahaya yang tajam. Tujuan mereka adalah untuk bergabung dengan Misty Pig dan menjadi eksistensi tertinggi. Di langit, para tetua yang telah pergi juga kembali. Kedua sosok itu berdiri di langit dan tampaknya tidak berniat turun. Adapun empat gua surga lainnya, mereka berkumpul dan berdiskusi. Baiklah, mari kita mulai. Semua orang menarik nafas dalam-dalam. Mereka tahu bahwa mereka akan memasuki gunung Han selanjutnya. Tiba-tiba, Lin Suan tertegun. Matanya bersinar dengan cahaya tajam yang menembus kehampaan. Sueki yang berada di sampingnya pun terkejut. Bahkan Tuan Muda Kesembilan Yan pun mengerutkan kening. Banyak orang melihat ke arah Sueki dan mengerutkan kening. Apakah kamu gila? Apa yang kamu coba lakukan? Cahaya kemasan di mata Lin Suan menghilang. Namun, niat membunuh di matanya tidak hilang. Dia menatap Gua Roh Ungu. Tepatnya, dia sedang menatap Tuan Muda Lingtian. Ada banyak tokoh di samping Tuan Muda Lingtian. Mereka semua adalah pelayan perang. Para pelayan perang ini mengenakan jubah panjang berwarna ungu. Wajah mereka tertutup jubah dan tidak dapat terlihat dengan jelas. Namun, Lin Suan masih melirik mereka. Dia menyadari bahwa ada satu orang di antara mereka yang sangat dia kenal. Itu Fu Hongye. Fu Hongye juga tertangkap. Sepertinya dia juga telah menjadi seorang battle servant. Berengsek. Dia tidak tahan lagi. Jika Fu Hongye juga tertangkap, bagaimana dengan yang lain di kota tanpa tanding? Apakah mereka juga akan menjadi pelayan perang? Dia melihat sekeliling dan memeriksa. Ketika dia mendapati bahwa yang lain tidak ada di sekitar, dia sedikit tenang. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa yang lainnya telah melarikan diri. Mungkin mereka tidak berpartisipasi dalam misi ini. Wajah Fu Hongye tanpa ekspresi. Dia tidak menanggapi tatapan Lin Suan. Tuan Muda Lingtian, yang berada di depannya, sedikit mengernyit. Dia juga berbalik dan menatap pelayan perang. Pada saat berikutnya, dia mencibir dengan dingin. Dia melihat seorang battle servant melepaskan niat membunuh ke arahnya. Dia tercengang. Seorang battle servant biasa bagaikan seekor semut di matanya. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Jika bukan karena Sueki yang berdiri di sampingnya, dia pasti sudah menyerang dan membunuhnya. Siapa orang itu? Lin Suan bertanya. Sueki menatap ke depan dan berkata dengan tenang, Tuan Muda Lingtian memiliki seorang adik laki-laki bernama Tuan Muda Lingsu. Dialah yang mencoba membunuhmu. Apakah itu dia? Lin Suan teringat. Dia adalah kakak laki-laki orang itu. Bagus. Dia tidak akan membiarkannya pergi. Kalau saja dia punya kesempatan, dia akan mengirimnya ke neraka. Lin Suan menyingkirkan niat membunuh di matanya dan menarik napas dalam-dalam. Dia mulai menunggu dengan sabar. Para raja suci dari empat gua surga besar mulai bekerjasama untuk menyerang segel tersebut. Banyak Saint King bekerjasama dan mengeluarkan Saint Artifax. Beberapa bahkan mengeluarkan Array. Mereka mulai memecahkannya. Itu benar-benar menggemparkan. Meski begitu, butuh waktu seharian penuh bagi mereka untuk memecahkannya. Sebuah retakan besar muncul di depan mereka. Ia menyebar seperti binatang raksasa. Orang-orang di sekitarnya menarik napas dalam-dalam. Apakah mereka akhirnya berhasil memecahkannya? Hebat! Mereka bisa masuk. Orang-orang dari Gua Langit Ziling memimpin dan masuk. Orang-orang dari Gua Langit Haoran dan Gua Langit Kingkiu juga ikut masuk. Orang-orang dari Gua Seribu Gunung Surga juga menarik napas dalam-dalam dan terbang masuk. Di belakang mereka ada dua orang dari Misty Peak yang berdiri di langit. Lalu, ada orang-orang dari Klan dan orang-orang kuat lainnya. Orang-orang ini terbang maju dengan hati yang gelisah. 4440 Mereka mengira akan menemukan berbagai macam rumah gua dan istana di dalamnya, ternyata tidak demikian. Setelah mereka masuk, mereka menemukan ada sungai besar di depan mereka, yang menghalangi semua jalan mereka. Terlebih lagi, ia bagaikan lautan, yang membentang sejauh mata memandang. Apa yang buruk tentang itu? Mereka bisa terbang begitu saja. Seorang kultifator yang kuat melesat ke langit dan terbang ke depan. Yang lainnya juga bersiap untuk pergi. Namun, pada saat ini, situasinya berubah. Kultifator yang kuat baru saja pergi dan tiba di atas sungai besar ketika embun beku yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya, dan dia berubah menjadi es batu. Dia jatuh ke sungai dan menghilang. Adegan ini mengejutkan semua orang. Bahkan mereka yang hendak bergerak pun berhenti. Kultifator yang kuat adalah seorang Raja Suci setengah langkah. Dia sangat berkuasa. Namun, dia meninggal seketika. Setelah menunggu cukup lama, mereka tetap tidak melihat orang itu muncul. Jadi, mereka menyimpulkan bahwa dia pasti sudah meninggal. Pada saat ini, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Mereka tidak menyangka akan begitu berbahaya saat mereka baru saja masuk. Para Raja Suci juga mengerutkan kening. Apakah mereka harus pergi? Mereka saling memandang, dan salah satu Raja Suci bahkan berubah menjadi klon dan terbang keluar. Pada akhirnya, ia dibekukan oleh es batu yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang terkejut melihat pemandangan ini. Bahkan Saint Kings pun tidak bisa lolos. Banyak orang khawatir tentang cara menyeberang. Bahkan dua orang dari puncak Ethereal sedikit mengernyit. Lin Suan menggunakan mata ilahi rahasia surgawinya dan melihat ke depan. Ia menemukan bahwa ada banyak sekali es batu di sungai. Jelaslah bahwa seseorang telah datang ke sini sebelumnya. Dan mereka semua mati di sini. Mata ilahi rahasia surgawinya juga menemukan bahwa tampaknya ada hukum-hukum yang sangat menakutkan di sekelilingnya. Mereka memengaruhi ruang ini. Jelaslah bahwa dia tidak bisa mengambil risiko dengan mudah. Jika dia datang sendiri, dia akan mampu menggunakan tubuh ilahi sembilan yang untuk membela diri. Akan tetapi, dia tidak melakukannya sekarang. Terlebih lagi, senyum segera muncul di wajahnya. Ini dia. Sueki tercengang. Dia tidak tahu apa maksud Lin Suan. Namun, dia juga mengetahuinya setelah beberapa saat. Banyak bunga teratai melayang dari sungai di kejauhan. Bunga teratai itu berwarna biru, dan terbuat dari es. Ada 10 ribu bunga teratai, dan ukurannya kira-kira sebesar pintu. Bunga teratai itu melayang dari kejauhan, dan orang-orang di sekitarnya mulai berbincang. Mungkinkah mereka hanya bisa pergi dengan menggunakan teratai? Seseorang menarik nafas dalam-dalam dan melompat. Benar saja, pada saat berikutnya, ia terus melayang ke kejauhan bersama teratai. Adegan ini membuat semua orang berseru kaget. Benar saja, orang-orang ini mulai bergerak. Ayo kita bergerak juga. Penduduk 2.000 gunung surga menarik nafas dalam-dalam. Di antara mereka, Tuan Muda Kesembilan Yan memimpin beberapa pelayan perang menuju ke sebuah bunga teratai. Dia menoleh ke arah Sueki dan berkata sambil tersenyum, Sueki, ikutlah denganku. Aku akan melindungimu. Namun, Sueki menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Dia dan Lin Suan pergi ke bunga teratai. Melihat ini, wajah Tuan Muda Kesembilan Yan berubah dingin lagi. Sialan, dia benar-benar tidak memberinya wajah apapun. Dia menatap Lin Suan, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Kalau saja dia punya kesempatan, dia pasti akan membunuh bocah nakal ini. Sebenarnya, bukan hanya dia saja yang terkejut. Yang lain juga terkejut. Ini karena Sueki adalah peri yang tak tertandingi, dan dia menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, wajah pihak lain seperti gunung es, seolah-olah tidak ada seorang pun yang bisa mendekatinya. Namun, saat itu, dia membawa seseorang bersamanya. Terlebih lagi, orang itu adalah seorang pemuda. Mustahil bagi orang banyak untuk tidak terkejut. Ketika mereka melihat pemuda itu mengenakan baju zirah seorang murid tempur, mereka semua terkejut. Mereka tahu bahwa dia seharusnya menjadi pelayan tempur Sueki. Meski begitu, masih banyak orang yang iri padanya. Mata beberapa orang bahkan dipenuhi dengan niat membunuh. Sueki tidak peduli dengan tatapan mata ini. Lin Suan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia telah membuat begitu banyak musuh tanpa alasan. Namun, lalu kenapa? Dia telah berjuang selama ini dan dia tidak pernah takut. Terlebih lagi, gua-gua surga ini terlalu penuh kebencian. Teman-temannya dan sesama pengikutnya semuanya ditekan dan diubah menjadi boneka. Sekalipun orang-orang ini tidak menyerangnya, dia tidak akan membiarkan gua surga ini pergi. Suatu hari, dia akan menginjak-injak gua surga ini di bawah kakinya. Ketika mereka sampai di bunga teratai, bunga teratai itu mulai berjalan di permukaan air. Lin Suan tidak tahu kemana mereka akan hanyut. Selain itu, ia segera menemukan bahwa lintasan teratai-teratai ini berbeda. Ini berarti bahwa mereka semua berbeda satu sama lain. Tampaknya teratai ini telah memisahkan semua kelompok besar. Ini berarti bahaya yang mereka hadapi telah meningkat beberapa kali lipat. Tentu saja, Lin Suan sama sekali tidak peduli tentang ini. Ini karena mereka dapat menggunakan keuntungan mereka untuk keuntungan mereka. Akhirnya mereka sampai di pantai seberang. Lalu, mereka berjalan mendekat. Aura di sekitarnya agak suram, dan kepingan salju muncul di langit sekali lagi. Aura sedingin es memenuhi udara, dan saat mereka berjalan, kaki mereka tertutup oleh embun beku. Tampaknya bahkan hukum pun akan membeku. Sueki sama sekali tidak peduli dengan hal ini. Bagaimanapun, seni es misterius yang dia kembangkan adalah kemampuan sihir es yang tiada taraf. Embun beku membuatnya merasa lebih kuat. Dia sedikit khawatir tentang Lin Suan. Bagaimanapun, Lin Suan hanyalah seorang yang mulia suci tingkat menengah. Bahkan seorang yang mulia suci tahap akhir harus menggunakan kekuatan penuhnya di sini. Inilah sebabnya dia menembakkan embun beku, yang dimaksudkan untuk menyelimuti Lin Suan dan mengurangi sebagian tekanan padanya. Namun, dia menemukan bahwa Lin Suan hanya berdiri di sana dengan tenang. Bahkan tidak ada setitik pun embun beku di tubuhnya. Sepertinya dia tidak terpengaruh sama sekali. Hal ini mengejutkannya. Apa yang terjadi dengan tubuh pria ini? Mengapa tidak terpengaruh sama sekali? Namun, dia masih menyelimuti Lin Suan dengan lapisan hukum. Lin Suan terkejut. Dia menatapnya dan mengucapkan terima kasih. Meski orang ini sedingin es, dia tidak tampak seperti orang jahat. Sueki menoleh dan berkata dengan tenang, jangan terlalu banyak berpikir. Aku hanya tidak ingin kau mati kedinginan secepat itu. Lagi pula, formasimu berguna bagiku. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Dingin sekali. Mereka terus berjalan maju, dan ada beberapa sosok di dekatnya yang juga berjalan mendekati mereka. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Sueki, mereka ingin mengundangnya untuk membentuk tim dan menjelajah bersama. Namun, Sueki menggelengkan kepalanya dan menolaknya. Yang lainnya tidak berdaya dan mereka hanya bisa meneruskan usaha mereka sendiri. Setelah beberapa saat, suara perkelahian terdengar di depan mereka. Hal ini mengejutkan Lin Suan dan yang lainnya. Mereka berdua pun berjalan mendekat. Tak lama kemudian, mereka melihat orang-orang di depan mereka telah dihentikan. Ada seorang pria berjubah hitam di depan mereka, dan auranya sangat menakutkan. Itu adalah Raja Suci. Lin Suan mengerutkan kening. Tidak, itu bukan Raja Suci. Pihak lainnya adalah Raja Suci setengah langkah, tetapi dia memegang senjata Raja Suci. Apa yang ingin dilakukan orang ini? Pria berjubah hitam di depan mereka mengangkat kepalanya dan menatap Lin Suan. Tak lama kemudian, dia tertawa dan berkata, Lebih banyak orang datang. Yang satu lagi adalah peri yang tak tertandingi. Sepertinya keberuntunganku sangat bagus. Sekarang, serahkan cincin penyimpanan Anda dengan patuh. Aku bisa memberimu kesempatan untuk hidup. Sungguh menyebalkan. Lelucon macam apa ini? Orang-orang di depan mereka langsung marah. Cincin penyimpanan mereka pada dasarnya adalah seluruh sumber daya budidaya mereka. Lagipula, mereka tidak bisa membocorkan rahasia mereka. Kau sudah bertindak terlalu jauh. Kau tidak tahu siapa kami. Anda telah menyinggung kami. Bahkan jika Anda mendapatkannya, Anda pasti akan mati jika keluar. Pria berjubah hitam itu tertawa. Tahukah kamu siapa aku? Aku telah menyembunyikan oraku. Tahukah kau siapa aku? Terima kasih telah menonton.